Shalom, selamat berjumpa kembali dalam video Ortodoks Literacy TV. Kami akan melanjutkan pembahasan mengenai ikon, yakni mengenai arti dari warna-warna yang digunakan dalam ikon. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Warna emas, warna cemerlang ini melambangkan sifat ketuhanan dan cahaya tak tercipta Tuhan sendiri. Di dalam kerajaan Allah, kita tidak mengenal adanya malam atau kegelapan, bahkan tidak ada bayangan sedikitpun, di sana hanya ada siang yang abadi. Warna biru, warna biru berarti surga atau kerajaan Allah yang tidak ada di bumi ini. Itu juga menunjukkan ketidak terbatasan langit dan keabadian. Warna biru tua merupakan warna bunda Allah dan biasanya digunakan dalam ikon untuk menunjukkan sifat keilahiannya. Warna merah, warna merah menandakan kehidupan di bumi. Ini merupakan simbol energi pemberi kehidupan, kasih, semangat, dan pengorbanan Kristus. Karena itu adalah warna darah, merah melambangkan sifat kebangkitan yang menyelamatkan. Beberapa ikon berlatar belakang merah untuk melambangkan perayaan kehidupan yang sebenarnya. Warna hijau, warna hijau adalah warna perkembangan yang abadi, harapan, semangat pembaharuan, dan juga menggambarkan alam. Dalam ikonografi, biasanya digunakan untuk menunjukkan mulainya suatu kehidupan. Misalnya pada ikon kelahiran Yesus Kristus dan kabar sukacita. Warna putih, warna putih merupakan cahaya ilahi yang murni dan kudus. Pada ikonografi, pakaian putih biasanya menandakan orang yang jujur dan baik dalam hidupnya. Selain itu, warna putih juga digunakan untuk menggambarkan jubah malaikat, kain kafan, dan kain lampin bayi. Warna hitam, warna hitam adalah simbol dari kematian dan kejahatan. Warna hitam, warna hitam biasanya digunakan untuk menggambarkan makhluk jahat atau iblis dan jurang neraka. Namun, jangan berpendapat bahwa jubah hitam dari para rahib atau rahibah dan imam adalah perwujudan kejahatan. Dalam kasus ini, warna hitam hanya digunakan sebagai bagian dari pakaian tradisional atau simbol penolakan pada kesenangan duniawi. Warna ungu, warna ungu merupakan warna kebangsawanan. Warna ini yang paling sering digunakan pada ikon Bizantium untuk menunjukkan kemuliaan Yesus Kristus dan Bunda Allah. Ada satu warna yang tidak digunakan dalam ikonografi, yakni warna abu-abu. Warna ini adalah satu-satunya warna yang tidak pernah digunakan dalam ikonografi. Warna abu-abu ini merupakan campuran dari warna putih dan hitam dan telah menjadi simbol ketidakjelasan dan kekosongan.